Anda sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum, kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafidh, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DN apa? Bahkan dua kali, tadi saya dapat bocorannya langsung melihat catatannya. Dan hasilnya, haplonya G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta keluarga dan para hadirin, para jamaah yang masih setia, saya ini nanti akan menjelaskan. Karena ini ikhbar, ikhbarnya ini memang dari syahidun wafiq ya. Kabar dari orang yang bisa kita percayai, bahkan tadi sempat memperlihatkan. Nanti akan saya sampaikan. Jadi ada salah satu hadith ya, ini mengenai betapa pentingnya memuliakan seseorang. Tapi memuliakan seseorang ini, catat ini ya, jangan karena nasabnya saja. Jadi di dalam hadith Hassan itu disampaikan begini, Yang artinya, apabila datang kepadamu orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Kemuliaan seseorang, ini kalau kita kembali kepada flashback ayat Al-Quran, itu tetap. Diukur dari ketakwaannya. Ketika ada orang yang memuliakan kelompok-kelompok dengan berlebihan, dan catat kalau bukan karena ketakwaannya, ini akan berbahaya. Saya barusan dapat cerita dan langsung ditunjukin. Ngapun tan ini ya, bukan apa-apa. Ini perlu saya sampaikan. Kita tahu katanya menurut orang-orang sonoh, Tarim ini adalah kota seribu wali. Yang katanya, Jangankan orang yang berdiam di masjid, Orang di pasarnya saja itu wali. Bahkan orang pemulungnya saja itu wali. Itu yang disampaikan menurut mereka para haba-habai. Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum. Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan, Habib Umar bin Hafidh mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DN apa? Bahkan dua kali. Tadi saya dapat, Ocaranya langsung melihat catatannya. Dan hasilnya, Haplonya G. Yang ngapun tan. Artinya, Kalau memang itu orang alim, Dan memang menjadi panutan, Artinya tidak akan mengurangi kecintaan para muhibin. Muhibinnya, Pertanyaannya, Kenapa orang-orang yang senang dengan orasi, Di dalam diri saya terdapat darahnya Rasulullah. Kemudian baru-baru ini ada yang mengatakan, Wali Songo ini nyambung, Ba'alawi melalui Ubaidillah. Itu yang orasi di Banten itu. Imam Jumbo. Artinya, Kenapa sampai dini hari kok gak berani tes DNA? Kan begitu. Sekarang menyambung-nyambungkan Wali Songo ke Habib. Sedangkan tempoh kemarin-kemarin, Kok mengatakan Wali Songo wali setan? Betul lah. Ayo, betul. Mau disuwek canggemi. Jadi ya, Alhamdulillah kita patut memberikan apresiasi, Ketika ada dari klien Mbak Alawi yang berani, Tes DNA. Jadi kan berkasih gak apa-apa Pak sebenarnya. Dan itu diumumkan secara terbuka. Bahkan saya dapat informasi. Bahkan sudah ada yang tes DNA Pak. Orangnya ada di sini cerita. Dari Robito Alawiyah itu bahkan ketuanya itu sudah tes DNA. Cuman tidak berani mempublic. Wallahu alamin sawab ya, saya gak ngerti. Hei, dengerin. Bagi orang yang punya umat. Kadang-kadang kan dulu menghina Gus Dur. Hei, Gus Dur, umatmu mana? Nah, gitu ngomongnya. Jangankan satu Gus Dur. Seribu Gus Dur. Sejuta Gus Dur saya akan lawan. Kalau Gus Dur tidak taubat. Waduh, Masya Allah. Ini kan orang-orang seperti ini. Masya Allah kita mudah-mudahan doakan. Disadarkan oleh Allah. Jadi, yang nyuruh tes DNA iya Habib Rizzi. Beliau Pak. Sobat lihat, ini jejak digital. Kemudian, sekarang fatwanya beda. Mengharamkan. Nah ini kayak gini itu namanya gak objektif. Tapi saya dapat jawabannya, Alhamdulillah. Dari majlis yang ada di tarim. Yang menjadi panutannya. Sudah tes DNA. Walaupun hasilnya. Alhamdulillah. Masih ada yang berani. Daripada nanti dimasukin kandang singa. Masya Allah. Nah itu perlu kita apresiasi. Siapapun itu. Karena yakin dari mereka juga tetap ada yang baik. Ada. Dari mereka yang ingin bersinergi dengan pribumi. Yang betul-betul ada. Tapi yang sayangnya ini. Oknum-oknum. Masya Allah. Cek. Ya apa lagi Pak? Ini nambah. Intruksi-intruksi. Ya, intruksi apa? Yang sudah minta maaf aja masih di preming. Apalagi mereka yang gak minta maaf. Wajib dikempur. Lanjut. Nah betul. Dan itu sebenarnya begini. Saya dapat informasi dari salah satu. Dulunya dia katanya dulunya muhibin. Tapi sekarang tidak. Dia cerita gini ke saya. Dengan kejadian yang ramai sekarang ini. Sebenarnya Allah ini lagi menunjukkan dari dua sisi. Siapa sih orang yang betul-betul punya predikat kekasih Allah. Atau justru mereka itu hanya berkamun pelaksu dengan nama-nama wali Allah. Nah saya tanya loh. Gus, kau jenengan matur ngoten apa alasannya? Begini. Kat katanya. Kalau ciri-cirinya wali. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu. Itu mau salah dan gak salah. Itu pasti legowo dan berani minta maaf. Tapi kemudian ada orang yang di preming sedemikian rupa oleh muhibinnya. Disampaikan mata batualinya sampai macem-macem-macem-macem-macem. Tapi untuk mengakui kesalahan yang sudah jelas saja itu salah. Gak legowo, gak berani minta maaf. Bahwa berarti ini gugur dari kewaliannya. Itu sampai ada yang ngomong kayak gitu Gus. Dan itu yang menyampaikan bukan saya. Ingat ya. Jadi apapun itu hasilnya dari tes DNA yang dilakukan oleh mereka para habaib diterima. Jangan muringmu. Muring. Salah esopo. Satu lagi tadi. Ya monggo. Instruksi-instruksi. Kan begini. Kalau memang orang ini kepingin mencocokkan data. Harusnya kan bedata. Betul. Lah ini kok malah baik perang. Bedawir. Itu gimana? Nah itu sangat. Itu ditolak oleh nakib ya. Barusan saya dapat informasi gini. Barusan saya ngobrol. Jadi ternyata nakobah ini. Kita ngobrol santai pak. Nakobah atau nakib yang ada di seluruh dunia. Itu untuk memperifikasi data pak. Bahkan saya ditunjukin syahadahnya. Itu dari nakobah al-Hashimi itu. Idris al-Hashimi ini. Jadi setelah dia memperifikasi datanya. Itu memang harus ada tes DNA. Dan itu berlaku di nakobah-nakobah yang lain. Saya sampai ditunjukin. Oh begini ya bentuknya dari nakobah Yordania seperti ini. Dari Irak seperti ini. Dari Turki seperti ini. Kan gitu. Ya gak ngerti. Kalau dari lobi ta'law ya gak ngerti. Kalau saya gak paham itu ya. Karena ini yang bicara itu adalah orang yang memang dia punya sertifikat pak. Punya syahadah dan diakui oleh nakobah seluruh dunia. Terus masa saya harus berbohong. Masa harus saya tunjukin. Mereka ini walaupun istilahnya penasaran ya. Serius pak. Cuman saya ini kan tidak sembarang. Apa namanya. Tidak mudah untuk bersumpah serapah kayak mereka. Dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit bawa nama Allah. Tidak. Kalau kita mah. Dengan adanya. Lihat. Muka saya muka serius nih. Insya Allah tidak ada kebohongan. Karena saya sudah musyahadah. Musyahadah emangnya melihat gua ibu doang. Di gini dia. Nah ini. Tad katanya. Syahadahnya. Oh seperti ini. Dan benar-benar terverifikasi pak. Valid. Valid. Maka ketika ada orang yang kemudian dawid. Gak boleh untuk mengukur, memverifikasi nasab itu dengan tes DNA. Ya gak mungkin ada ceritanya Zainab Al-Kadzabah. Atau pak kalau begitu. Zainab Al-Kadzabah kenapa? Karena dulu belum ada tes DNA. Dan ayah akhirnya. Masukin ke kenaksi. Gak untung gak diterkam. Karena dia. Artinya gini. Yang logis saja. Ini mesti cerita ya. Saya tidak. Apa namanya. Karena. Iya barusan gitu. Alhamdulillah. Semenit, dua menit, lima menit. Sebelum menit. Saya dapat cerita yang. Masya Allah. Kalau bagi saya. Ini adalah jawaban. Dan dia mengatakan begini. Menurut. Dari nakib-nakib ini. Mengatakan begini. Ketika di tes DNA. Antikata dari marga apa. Satu orang saja. Hasilnya kemudian dipublish. Adikata hasilnya G gitu. Itu sudah mewakili. Keseluruhan. Tanpa harus satu persatu di tes DNA. Artinya yang di lingkaran marga tersebut. Sudah pasti. Secara genetika begitu. Kita kan bukan ahli genetika. Ya itu tadi. Saya hanya menghimbau kepada para Khadrin. Para Muhyibin. Kita untuk memuliakan seseorang ini. Ini. Harus betul-betul dinilai dari kealimannya. Ketakwaannya. Bukan karena kemudian. Oh saya akan melihat kealimannya. Bohong. Nyatanya masih rasis. Artinya begini. Ketika orang ini tidak rasis. Ketika ada yang mengkritik bahwa itu salah. Dia tidak akan murimuring. Paling mencari. Mengkantar dengan keilmu. Keilmuan. Bukan kemudian. Wah ini. Oh pembegal nasab. Logikanya begini. Kalau pembegal nasab. Mungkin saya sudah ngaku. Cucunya Nabi dari dulu. Kita tidak ada kepentingan. Yang jelas. Yang hak. Harus dikatakan hak. Yang bautil. Harus dikatakan baktil. Tasbih. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.